Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali bersama kami program orasi Semua bisa bicara disini Tanpa terasa 31 hari lagi itu sudah menuju hari tanggal pemungutan suara Tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 Berbagai persiapan sudah dilaksanakan Baik bagi penyenggara pemilu Itu ada KPU dan Bawaslu Bagi peserta pemilu Bahkan bagi masyarakat Nah ini juga telah hadir di tengah-tengah kita Salah satu peserta pemilu dari Partai Kebangkitan Bangsa Untuk DPR RI Bang Elvisina Apa kabar bang? Baik, alhamdulillah Sehat bang? Alhamdulillah baik Kayaknya sudah tidak ada waktu nih bang ya Saking sibuknya ini Wah sibuk terus Sibuk terus ya Keliling terus ya Karena dapil untuk DPR RI Itu Provinsi Jambi ya bang ya Mulai dari Kerinci sana sampai ke Tanjung Jabung Jabung Timur sana Begitu luasnya cakupan untuk DPR RI Dan satu dapil Satu dapil ya Satu dapil bang ya Itu terkapir semua bang Kira-kira untuk wilayah itu Kalau bicara terkapir sih Saya pikir semua caleg RI Tidak mungkin lah Masuk ke seluruh desa keluruhan Seperti Jambi Karena Jambi ini Untuk DPR RI Ini kan caranya satu dapil Terdiri dari Sebelas kabupaten kota 144 kecamatan Dan 1585 desa kelurahan Jadi logikanya Kalau seorang caleg DPR RI Melakukan kunjungan Ke satu desa Atau kelurahan Dalam satu hari satu Berarti kita butuh waktu 1585 hari Untuk desa Lebih kurang Empat tahun tiga bulan Tidak mungkin terkapir Makanya saya pikir Kalau bicara calon RI ini Bicara masalah jaringan Makanya kalau kita perhatikan Incumbent-incumbent DPR RI itu Yang dari periode ke periode Itu selalu duduk Itu yang memang Sudah punya jaringan masif Nah ini kelebihannya Kalau saya perhatikan gitu Kita harus belajar ya Belajar Karena memang saya Ini kan untuk jalan RI Pendatang baru ya Apalagi sekarang Jalan-jalan DPR RI ini kan Bintang semua Iya Jadi memang kita menyadari Kita bintang Kita tidak seterang yang lain Iya kan Maka kita harus bekerja Lebih keras lagi Tapi kalau partai awang Bintangnya banyak tuh bang Bintangnya bintang sembilan Iya kan Sembilan Karena partai mudah-mudahan Betulan bintangnya tuh kan Iya Jadi pemirsa Bang Elvisina ini Anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi 2 Fraksi PKB bang Dan beliau Ikut kontestasi Untuk pencalonan anggota DPR RI Untuk DAPIL Provinsi Jambi Tapi pada hari ini Beliau sedang aktif Sebagai anggota DPR Provinsi Komisi 2 Dengan DAPIL Batang Hari Moro Jambi Batang Hari Moro Jambi ya Itu terakhir kemarin Waktu Pemilu Pemilu 2019 Abang terpilih di DAPIL Batang Hari Dan Moro Jambi Pada posisi suara berapa bang Pada posisi suara 17.600an Kalau saya nanya itu hitungan politik Berarti udah ada modal segitu ya bang Insya Allah Luar biasa Dan kita meyakini betul bang Kan ada 8 Kursi yang akan diperbutkan Untuk DPR RI Dan Pada hari ini Kursi itu kan sudah didudukin semua nih Dan rakyat nanti akan Kembali memberikan penilaian Siapa yang mereka akan percayakan Di situ Ada gak semacam kekhawatiran Khusus bagi abang lah nih Tadi kan abang menyampaikan Pendatang baru Nah di DPR RI DPR RI Kalau di DPR Provinsi kan udah Udah berkiprah Dan Saya yakin Untuk DAPIL abang Pasti Orang sudah semua kenal Kiprahnya juga sudah didengar Dengan program-program Yang dibawa ke daerah Nah Apa Ada kekhawatiran apa Dengan Calon-calon yang Hari ini mereka sudah duduk Yang notabene-nya Hari ini juga kembali mencalonkan Kalau masa Kekhawatiran Kekhawatiran Tidak duduk Maksudnya gitu Ya kan Ya semua kontestan Saya pikir begitulah ya kan Semua kontestan Tapi yang jelas ya kan Saya memutuskan maju DPR RI Tentu dah dengan semua perhitungan Oke Ya perhitungan Dan konsekuensi daripada Yang namanya pertandingan Pasti ada menang badai dekat lah ya kan Dan kita sudah siap dengan semua itu Tapi yang jelas Dengan Saya memutuskan maju Menjadi salah satu calon DPR RI ini Banyak hal yang mendasar itu semua Perhitungan peluang Kemudian Misi yang kita bawa Ya kan Saat kita menjadi DPR RI Misi itu terlain tidak bukan Ya masalah Kebijakan pemerintah pusat Yang berkenaan langsung dengan hajat hidup Masyarakat Jambi Oke Nah itu yang penting bagi saya Kalau boleh dispesifikan bang Biar pemirsa Sepormis ini Jambi ini juga tahu Itu bagian dari ikhtiar abang Untuk menjadi anggota DPR RI ini Misalnya apa itu Bertitik tolak dari Niat ya sebenarnya Niat ya kan Karena memang sebaik-baik manusia Manusia bermanfaat bagi orang banyak Wah luar biasa Jadi Kita ini kan secara pribadi kan Tidak lepas dari namanya masyarakat Dari keluarga Ya kan Nah saya merasa Salah satu umat ya Yang mungkin diberi kelebihan oleh Tuhan Dan itu harus kita bertanggung jawabkan Oke Itu pertama dulu Maka kalau bicara untuk berbuat Untuk masyarakat ya kan Dengan posisi kita tidak punya jabatan Mungkin kita punya keterbatasan Untuk berbagi dan berbuat untuk masyarakat Nah inilah yang mendasari pada akhirnya Saya bertahan di politik Dan tahun ini Saya mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI Karena bicara menyangkut Sudah hidup masyarakat banyak di Jambi ini Ada beberapa kebijakan pemerintah pusat Yang menurut Abang memang harus Kita luruskan dulu nih Kita luruskan Dan ini perlu disampaikan ke pemerintah pusat Ini masalah kita Jambi ini Pemerintah pusat tahu tidak Kan itu masalahnya Yang pertama Masalah Batu bara Jadi di Jambi ini lagi booming Ya kan Lagi viral masalah Batu bara Ini yang disebut Kalau dalam istilah ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang positif Ya kan Ada beberapa indikator sih Pertumbuhan ekonomi yang positif Di samping mengangkat Perekonomian masyarakat Juga Imbas daripada Pengangkatan ekonomi tersebut Kalau kita lihat Harus ada Menurunnya jumlah akal pengangguran Memberi kesempatan kerja Ya kan Kemudian Aktifitas dari kegiatan sebut Juga memberi dampasan positif Pada masyarakat Nah dari pertumbuhan batu bara ini Di samping meningkatkan Kita tidak bisa pungkiri memang Sejak ada tambang batu bara di Jambi ini Memang Sudah banyak masyarakat kita Memang sudah terbantu secara ekonomi Ya Tapi Ada hal lain Di Bali itu Sejak adanya batu bara di Jambi ini Karena batu bara di Jambi ini Diangkut melalui jalan umum Ya Dan ini memberi dampak negatif Saya pikir Kepada masyarakat lain Ya Pengguna jalan Ya itu satu Dan ini harus kita benahi dulu Ya Karena memang Pak Gebenur Sudah berupaya Sebenarnya Berupaya Memberi kesempatan Kepada teman-teman Yang Menggantungkan hidupnya Di pertumbuhan batu bara Oke Masalah Yang terbesar Di pertumbuhan batu bara Cuma masalah lalu lintas Nah Kedepan Kita harus mendorong Karena Pajak dari Tambang batu bara itu Kan dibayarkan Pemerintah pusat Daerah dapat Dapat Cuma bagi hasil Ya Provinsi juga bagi hasil Kemudian kabupaten juga bagi hasil Ya kan Dan itu tidak seberapa Saya pikir Dengan dampak negatif Yang ditimbulkan Oleh angkutan batu bara itu Nah Saya ingin Pemerintah pusat Harus Berkontribusi langsung Terhadap Pembangunan jalan khusus Yang ada di Jambi Ya Alternatif diberikan Oleh pemerintah Provinsi Jambi Yang pertama Memang Diupayakan batu bara itu Diangkut melalui jalur sungai Ya Karena kita Batang hari Ya Khususnya Memprovinsi Jambi pada umumnya Itu dilalui jalur sungai Batang hari Dan ini kan Jalur yang telah tersedia Sebelumnya Cuma kendalanya memang Karena memang sungai Batang hari itu Ada pasang surut sebenarnya Ya kan Pada saat pasang Memang Untuk pengangkutan Jalur sungai itu Memang tidak ada kendala Tapi begitu Sungai Batang hari surut Ya kan Nah disitu kendalanya Dan ini Ada alternatif lain Memang harus dia bangun Jalan khusus Memang Jadi tambang batu bara Tetap berjalan Ya kan Kemudian Masyarakat Jambi juga Tidak terkendala lagi Dengan lalu lintas Anggutan batu bara Yang membuat jalan macet Nah ini yang penting Masalah batu bara Itu jadi salah satu Agenda Yang akan abang suarakan nanti Ya Ketika Dipercaya Oleh masyarakat Dan terpilih menjadi Anggota DPR RI bang ya Ya Karena itu abang nilai Sebagai sebuah Apa Kepentingan Rakyat banyak Kepentingan umum ya Bang ya Oke Kemudian bang Yang gak kalah pentingnya lagi Selain dari Ada yang akan abang Bawa ke Jakarta Dan itu menyangkut Hajat ilu kurang banyak Tentu juga ada Rencana-rencana lain Yang juga tidak kalah pentingnya Selain daripada Batu bara Yang mungkin bisa Disampaikan bang Ya selain itu Tapi kayaknya Jangan dijawab dulu bang Kena akan ada Iklan yang akan lewat Oh iya Oke pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di orasi Semua bisa bicara Di sini Kembali bersama kami Program orasi Semua bisa bicara Di sini Oke bang Tadi sempat terputus Terkait dengan Selain dari agenda Batu bara Yang menyangkut Hajat hidup orang banyak Yang akan dibawa ke DPR Ketika bang terpilih nanti Ada agenda lain lagi Enggak bang Yang saya yakin Mungkin gak kalah pentingnya nih Yang bisa juga Dibawa nantinya Ya sebelum itu Perlu saya sampaikan Pertama Bahwa Sistem pemerintahan Indonesia ini Ada Beberapa tingkatan Ya Oke Ada pemerintah pusat Kemudian ada pemerintah provinsi Kemudian ada pemerintah Kabupaten kota Dan pemerintahan desa Oke bang Yang ingin saya sampaikan ini Terkait masalah Kewenangan pemerintah pusat Ya Ini berkenaan dengan Rencana kita Ingin menjadi Anggota DPR Ya Supaya apa Supaya masalah Masyarakat Jambi Ya berupakan hajar Di hidup orang banyak Disampaikan pemerintah pusat Ya Pertama Masalah pertama Anggota barah Kemudian yang kedua Itu masalah Pupuk subsidi Oke Ya Sejak dicabutnya Eh Desa topnya Kebijakan pemerintah pusat Untuk menyalurkan Pupuk subsidi Untuk perkebunan Tahun 2021 Oke Abang ini sekarang kan Sudah banyak Berkeliling Jambi Ya Masuk ke pelosok-pelosok Ke desa-desa Kepung kampung Dan itu disampaikan oleh Masyarakat Masyarakat sangat Kesusahan Untuk mendapatkan pupuk Kalaupun ada Harganya sangat mahal Ya Maka dampak dari itu Banyak Kebun masyarakat Yang tidak lagi dipupuk Nah ini dampaknya Nah makanya Saya langsung menyampaikan Pada kesempatan ini Yang kedua Saya ingin Pupuk subsidi itu Kembali disalurkan Untuk masyarakat Cuma mungkin Beberapa hal Yang perlu dibenahi Yang pertama Masalah Sistem pendidik Yang pertama Yang kedua Pendataan ulang Terhadap petani-petani Yang berhak Menerima pupuk subsidi Ya Saya pikir itu Karena Jambi ini Ada dua sektor Yang penopang ekonomi terbesar Di Jambi ini Yang pertama Masalah perkebunan Yang kedua masalah Tambang batubara Ya Kalaulah Subsidi pupuk ini Tidak lagi kita salurkan Kita stop seperti saat ini Ya Maka produktivitas Perkebunan petani juga Akan menurun Pastinya Ya Nah harapan kita Memang itu Supaya Pupuk subsidi ini Tetap kita salurkan Supaya produktivitas Hasil dari pertanian Masyarakat Bisa meningkat kembali Seperti sediakan Kemudian hal lain Terkait masalah Kebijakan pemerintah pusat Yang berkenaan langsung Namun Nerajat hidup orang banyak Di Jambi Pasca Dilakukan embargo Ya Ekonomi oleh Amerika Dan Uni Eropa Ya Terhadap Indonesia Khusus Jambi Itu sangat besar Dampaknya Karena Kebijakan embargo itu Berkenaan langsung Dengan Komoditas utama Unggulan Jambi Apa itu Sekarang kita tahu Bahwa di Jambi ini Kalau bicara Mas perkebunan Yang terbesar itu Perkebunan sawit Dan perkebunan karet Ya Sejak di embargonya Ekonomi Indonesia Oleh Uni Eropa Dan Amerika Harga karet kita Tidak kunjung membaik Ya kan Sampai sekarang Sampai sekarang Itu kan berlaku ke pasar Apabila misalnya Barang banyak Permintaan berkurang Maka harga turun Kemudian sebaliknya Apabila Barang yang terseriasma sedikit Permintaan banyak Harga kembali naik Ya kan Nah ini kendala kita ini Maka kita harus Sampaikan pemerintah pusat Bagaimana ini solusinya Supaya komunitas Unggulan Jambi ini Bisa kembali Ya Memilih pasar ekspor Yang cukup banyak Nah ini kebijakan kita Di samping karet Di Jambi ini Kita tahu Harga pinang Pakinan jelok Ya Dulu selain sawit karet Ada pinang di Jambi ini Ya Nah pinang juga Tidak ada harga sekarang Kasian dong Masyarakat petani-petani pinang Ya Yang tidak mempunyai Harga Untuk menjual Produk Komoditas unggulan itu Nah ini Yang perlu kita benahi Oke Kemudian hal lain Yang ingin saya sampaikan Masalah Ada beberapa Desa Yang netabene Ekstran migrasi Perkebunan karet Seperti di daerah Nes Batanghari itu Marjambi Batanghari Kemudian saya pernah Masuk ke Kecamatan Mandiangin Timur Yang dulunya Daerah ekstran Perkebunan karet Sejak Anjeloknya harga karet Banyak petani itu Yang tidak mampu lagi Untuk membayar hutang Hutang pembangunan Kebun itu Ya Nah ini menjadi Masalah kita ini Kalau kita biarkan Sampai kapanpun Petani itu Tidak akan mampu Menunasi hutang Ya Nah Pemerintah Pusat dalam hal ini Harus punya kebijakan Punya solusi Tentang hal ini Kita paksakan juga Petani itu membayar Lawung Untuk makannya susah Ya kan Apalagi untuk bayar hutang Nah ini kendala Ini masalah Ya kan Dan ini harus disampaikan Pemerintah pusat Kalau tidak ada yang menyampaikan Mungkin pemerintah Berpersangka Dijambi Petani Jambi ini Aman-aman saja Ya kan Tapi ini sejumlah Masalah yang kita temui Di lapangan Kemudian Dijambi ini lagi Masalah pendidikan Dijambi ini Kalau bicara lapangan pekerjaan Saya pikir cukup banyak Ya kan Nah cuma Fakta yang saya temui Di lapangan Anak-anak Jambi ini Tidak memperoleh Kesempatan bekerja Dengan posisi yang cukup baik Di perusahaan-perusahaan Yang ada di Jambi Baik itu perusahaan perkebunan Yang lagi booming di Jambi Kemudian perusahaan pertambangan Bersama itu bareng Yang ada di Jambi Nah putra-putra Jambi Tidak mempunyai Kesempatan pekerjaan Dengan posisi yang lebih baik Kenapa? Bukan karena putra Jambi Tidak pintar Ya kan Tetapi karena Putra Jambi ini Tidak memiliki Kesekil di bidang itu Nah ke depan Karena memang perguruan tinggi Itu domainnya Pemerintah pusat Perguruan tinggi di Jambi Ini harus menyiapkan Fakultas Ataupun jurusan Yang kira-kira Tamatan itu Banyak dibutuhkan Lapangan pekerjaan di Jambi Nah itu Ketak kuncinya disitu Jadi saya perhatikan Banyak Warga Jambi Bekerja Banyak Tapi hanya sebagai BHL Kalau di perusahaan-perkebunan Paling-paling Tukang pupuk Tukang panen Dan lain sebagainya Gajinya harian Ya gajinya harian Kemudian Stap-stapnya Yang pentinggi-pentinggi perusahaan Itu orang mana Bukan orang Jambi Ada sih Satu dua orang Ya kan Ada Cuma kebanyakan orang luar Nah ini bukannya Orang Jambi tidak mampu Mampu sebenarnya Cuma Kebutuhan perusahaan Skill yang butuhkan perusahaan Tidak dimiliki oleh Warga Jambi Ini masalahnya Maka ke depan Perguruan tinggi Yang dari Jambi Ya kan Kemudian SMK Harus menyiapkan Jurusan-jurusan Yang Tamatannya dibutuhkan Perusahaannya dari Jambi Nah ini PR kita bersama Saya pikir Kemudian lagi Masalah Yang menyangkut Hajar hidup Orang banyak Masalah Kesempatan berusaha Ya Menurut data statistik Ya Genresio di Jambi Ini cukup tinggi Ya kan Memang dari rata-rata nasional Kita masih di bawah Tapi untuk Pulau Sumatera Genresio Jambi ini Paling tinggi Kita harus jujur Ngomongnya Jambi harus Jujur Jujur Apa itu Genresio Ketimpangan Ya Ketimpangan Antara Persentase Masyarakat Yang mempunyai Penghasilan lebih Ya kan Dengan masyarakat Miskin ada di Jambi Ini sangat Tinggi Untuk Pulau Sumatera Jambi paling tinggi Ketimpangan itu Ya kan Nah Setelah kita analisa Masalahnya apa Kita harus sampaikan juga Pemerintah Pusat Kesempatan berusaha Itu yang Abang sampaikan tadi Ya kan Contoh masalah Iup Tambang Batubara Yang lagi booming di Jambi Jadi Kalau kita perhatikan Tidak banyak Anak-anak Jambi Yang Menjadi owner Ya Di perusahaan Tambang Batubara Kebanyakan orang mana Ya kan Kita tidak memisahakan Apa itu orang Sarolangun Apa itu orang Batanghari Atau Peten-peten lain Silahkan Ya kan Yang penting orang Jambi Nah ini Harus kita dorong Karena anak-anak Jambi ini Kalau tidak kita fasilitasi Tidak kita dorong Ya kan Kalau kita biarkan Begitu saja Mohon maaf Anak-anak Jambi ini Kalah bersaing Ya kan Dengan orang-orang luar Makanya ini harus kita dorong Ya kan Kita beri kesempatan Ini salah satu faktor penyebab Kenapa generasi yang di Jambi itu tinggi Ya Coba kita perhatikan Perusahaan besar-besar ada di Jambi ini Ya kan Tidak banyak dimiliki orang Jambi Ya kan Anak Jambi paling-paling sebagai pekerjaan Ya Nah ini harus kita dorong Kalau kita bicara kemampuan finansial Saya pikir di Jambi ini sudah banyak Orang-orang punya duit Ya Cuma Jalurnya kita harus arahkan Ya kan Kesempatannya kita harus berikan Supaya apa Supaya ekonomi Jambi-Jambi ini Kembali berkembang Dengan indikator yang positif Positif maksudnya apa Kalau Pemilik-pemilik usaha di Jambi ini Banyak orang Jambi Hal pertama yang perlu kita pastikan Bahwa Capital in flow Ya Dalam istilah ekonomi itu Bagaimana kita mempertahankan Peredar uang yang dihasilkan di Jambi ini Beredar di Jambi Nah ini yang penting Ya Kalaulah perusahaan-perusahaan Dimiliki orang luar Jambi Maka akan terjadi Capital of flow Ya Jadi dia menghasilkan uang di Jambi Kalau pemiliknya orang Jakarta Akan dibawa ke Jakarta Ya 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 Kalau pemiliknya orang Singapura Akan dibawa ke Singapura Kalau pemiliknya orang India Akan dibawa ke India Ya kan Nah ini Kenapa generasi dari Jambi ini Cuma masih tinggi Untuk Sumatera Kita Jambi paling tinggi Memang secara rata-rata nasional Jambi masih dibawa Ya Tapi di Pulau Sumatera Jambi ini paling tinggi Ya kan Salah satu penyebabnya ini Karena banyak alpangan usaha di Jambi ini Perusahaan-perusahaan Tidak dimiliki oleh orang-orang Jambi Ini masalahnya Maka ke depan Pemerintah Memperi kesempatan Kepada putera-putera Jambi Saya pikir Bukan hanya putera Jambi ya Semua daerah di Indonesia Harus memberi kesempatan Kepada putera-putera daerah Untuk perusahaan Nah ini yang penting Ini masalah kebijakan Pemerintah Pusat ini Karena yang mengeluarkan IUP Itu pemerintah Pusat sekarang Betul Nah jadi luar biasa Memirsa Begitu banyak Keinginan Bank LV Sina ini Ketika terpilih nanti Dan Semuanya menyakut Hacat hidup orang banyak ini Kita juga akan kupas Dengan Bank LV Terkait dengan Itu kan Ketika sudah duduk Di Senayan nantinya Kita juga kepingin tahu nih Bagaimana Persiapan Abang Menuju ke sana Menuju ke parlemennya Pemerintah juga Penasaran Bagaimana nanti Ya Sisi keluarganya Partainya Koleganya Jaringanya Kemudian tentu juga Yang tidak kalah pentingnya Bagaimana Meyakinkan Masyarakat Abang ini layak Duduk di DPRT Tapi nanti Setelah Yang satu ini Pemerintah Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Oke pemirsa Tadi sempat Terputus Diskusi kita Sama Bang Elvisina Dan Begitu banyak Yang akan dibawa Oleh Bang Elvisina Ini ke Jakarta Terkait dengan Yang menyakut Hajat hidup Orang banyak Kemudian Ada yang masih Mengganjal nih Mungkin Bang Yang perlu juga Disampaikan Kira-kira Menurut Abang Tadi kan ada Abang penjelasan nih Kesenjangan Yang begitu besar Mulai dari Kesempatan Bekerja Kemudian Antara yang Memiliki pekerjaan Dengan yang tidak Kan terlalu senjak Dan jambi Untuk Sumatera Malah mendapat Perdikat tertinggi Nah kira-kira Gimana untuk Keluar dari persoalan itu Bang Bicara masalah Kita bicara Pake data ya Kita jangan bicara Ngeles sana Ngeles sini Karena untuk membangun Untuk melakukan Semua pekerjaan Kita harus bertitik Tolak dari data Tadi saya sampaikan Bahwa Genesio di Jambi Ini cukup tinggi Memang dari Rata-rata Indonesia Masih di bawah Tetapi untuk Pulau Sumatera Jambi paling tinggi Ini masalah ketimpangan Ketimpangan Persentase Penduduk Jambi Yang punya pendapatan Di atas rata-rata Dan presentase Penduduk Jambi Yang punya pendapatan Di bawah rata-rata Dan ini kan cukup tinggi Ini yang kita sebut Dengan genesio Kalau solusi Untuk menurunkan Angka itu Yang pertama Tadi saya sampaikan Masalah Kesempatan berusaha Kesempatan berusaha Kesempatan berusaha Kecepatan Kesempatan berusaha Kesempatan berusaha Karena kalau kita Biarkan mengalir Begitu saja Anak-anak Jambi Jambi Jujur Tidak mampu Mungkin Kalaupun ada Tidak banyak Yang mampu bersaing Dengan Apa namanya Warga yang Pendatang dari luar Salah satu contoh Dengan kepemilikan Pertambangan Batu Barat Di Jambi Yang menjadi salah satu Sektor terbesar Kedua Salah perkebunan Yang menopang Ekonomi Jambi Kalau kita perhatikan Paling kalau kita Dihitung Tidak bisa dihitung Pakai jari Yang menjadi owner Yang memiliki Ibu di Jambi Ini tidak banyak Selainnya Ada Ada Cuma Dalam konteks Usaha-usaha Penunjang Sifatnya Ada yang memiliki Angkutan Batu Barat Ada yang memiliki Usaha DO Batu Barat Yang kita istilah Umumnya seperti itu Tapi pemilik Tampangnya siapa Ada orang India Kemudian ada orang Dari Jakarta Orang Singapura Dan lain-lain Sebagainya Nah ini yang saya Maksud itu Nah Pemerintah Harus memberi Kesempatan Berusaha kepada Anak-anak Jambi Dan Saya tegaskan Bukan hanya Jambi Semua daerah Yang ada di Indonesia Kasih dong Anak-anak daerah Berkesempatan Untuk berusaha Untuk berusaha Memanfaatkan Sumber daya alam Yang ada di daerah Yang masing-masing Nah ini yang penting Untuk menurunkan Angka Genesio tadi Loh bagaimana caranya Kalau kita ditanya Bang Bukankah Untuk menjadi Pengusaha tambang Harus memiliki Uang besar Ya kan Kan itu pertanyaannya Ya Kalau bicara itu Nah itulah Fungsi penguasa Di situ Ya Umpama Kalaupun misalnya Membuka satu pertama Kita perlu modal awal Anggaplah 50 miliar Ya kan Kalau kita tanya Satu orang Mungkin tidak banyak Anak Jambi Yang memiliki Uang sebanyak itu Ya kan Tapi Tapi Melalui penguasa Bisa panggil You punya uang Berapa You punya uang Berapa Ya kan Untuk kumpulkan Karena untuk Menderikan perusahaan Ya kan PT Itu kan tidak ada Batasan Pemilikan saham Ya kan Boleh 50 orang Boleh 2 orang Boleh 3 orang Ya kan Karena ini Bicaranya Untuk Mengakomodir Kesempatan Kesempatan Berusaha Bagi anak-anak Jambi Mungkin Satu perusahaan Tambang Boleh dibilih Ke 50 orang Ya kan Ada yang punya Uang 1 miliar Sekian persen Sahamnya Ada yang punya Uang mungkin 500 juta Sekian persen Sahamnya Ya kan Ini dikumpulkan Semua Selama ini Kita sibuk Mencari investor Padahal investor Itu ada depan mata Kita loh Sebenarnya Ya kan Kenapa Ini harus kita lakukan Ini terkaitan Dengan Capital Inflow Ya Bagaimana Kita mempertahankan Uang yang dihasilkan Di Jambi Ini beneran di Jambi Tapi Kalau lah Misalnya Semua owner Perusahaan itu Warga Jambi Saya pikir Uang yang dihasilkan Dari usaha itu Juga akan dihabiskan Di Jambi Ya ada juga lah Mungkin dihabiskan Di luar Jambi Paling-paling Persentasi Sangat sedikit lah Paling-paling Pas Pembagian Apa namanya Pembagian Depiden Ya kan Mungkin jalan-jalan Bawa anak-anak Keluar Ya kan Tidak banyak Tapi Persentasi Besarnya masih Beredar di Beredar di Jambi Kalaupun ini Salah satu Yang mau bikin rumah Bagus Ya tukangnya Dari Jambi Ya kan Bahan-bahan Mau Siwal akan Anak Di Jambi Ya kan Nah Ini yang penting Ini jadi Kebijakan Yang harus kita Buat ke depan Ini satu terobosan Saya pikir ya Kemudian Kemudian Masalah Kesempatan Berusaha Dan Kesempatan Bekerja Kalau kita Bicara kesempatan Bekerja Saya keliling Jambi ini Sejak mencalonkan Diri ini Saya bertemu Masalah Sering disampaikan Kepada saya Ya kan Di Jambi ini Cukup banyak Perusahaan-perusahaan Perkebunan Perusahaan Pertambangan Pertanyaannya Ada tidak Anak Jambi Yang menjadi Petinggi-petinggi Di perusahaan tersebut Tidak ada Ya kan Ada pun Dihitung pakai jari Itu masalahnya Loh kok Anak Jambi Apa memang Anak Jambi tidak mampu Kalau kita Cara mampu Secara intelektual Banyak kok Anak-anak Jambi Yang mampu secara intelektual Cuma Ya kan Pendidikan Yang di Apa namanya Yang dilakonkan Anak-anak Jambi ini Baik pendidikan formal Maupun pendudukan informal Itu tidak sesuai Dengan kebutuhan Lapangan pekerjaan Yang ada Nah ini masalahnya Nah ke depan Pemerintah Harus menyiapkan Entah itu fakultas Entah itu jurusan Yang kira-kira Tamatannya banyak dibutuhkan Lapangan pekerjaan Di Jambi Sekarang saya sampaikan tadi Sektor terbesar Di Jambi ini Masalah Pertambangan Dan perkebunan Ya Nah Perguruan tinggi Kemudian Apa nama Institut Ataupun SMK Ya kan Harus bekerja sama Dengan perusahaan Perusahaan dari Jambi Ya Dan ini sebenarnya Saling menguntungkan Sebenarnya Ya kan Kalau lah misalnya Lembaga pendidikan Bekerja sama Dengan perusahaan dari Jambi Contoh Misalnya ada SMK nih Ya kan SMK Boleh dong Minta Tenaga pengajar Yang berasal dari Perusahaan dari Jambi Ya Karena apa Karena ilmu terapan Disampai Kalau tenaga pengajar Yang berasal dari perusahaan Itu langsung sesuai Dengan kebutuhan Perusahaan yang ada Ya Bagi perusahaan Untungnya apa Perusahaan Kalau rekrut karyawan Dan jalur umum Itu perusahaan Akan melakukan training dulu Dan itu perlu biaya Ya Tetapi Kalau perusahaan Ini bekerja dengan Lembaga pendidikan Ya Begitu Anak-anak Jambi Ini dididik oleh Tenaga pengajar Yang berasal dari perusahaan Perusahaan Begitu menerima Tamatan dari tempat Pendidikan yang diajarkan tadi Tidak lagi melakukan training lagi Tidak lagi Melakukan biaya lagi Ya kan Dan itu murni Ya Yang berasal dari Anak-anak Jambi Berasal dari lembaga pendidikan Yang dididik tadi Oleh tenaga perusahaan tadi ya Ini yang kita sebut Simbiosis mutualisme sebenarnya Oke bang Itu cukup teknis Dan detail sekali bang ya Ya Ini Solusinya Tawaran solusinya Oke Pemeriksa kita juga akan gali nih Dari bang LV Sina Terkait dengan Persiapan menuju Senayan Nah Ini kami pengen Penasaran juga nih bang Kesiapan abang Mungkin berawal dari keluarga lah Apakah keluarga abang Mendukung full Untuk abang menuju Senayan ini Karena Dari banyak cerita Itu semuanya berawal dari keluarga dulu bang Ya Terkait masalah rencana Pencalon diri Pencalon diri Abang waktu mencalonkan diri Menjadi Anggota PRRI Saya ngobrol sama istri saya dulu Oke Sik Titik awalnya dari situ dulu nih Ya Alhamdulillah Pesan istri saya Waktu itu Karena pertanggung jawaban kita Sebagai makhluk Atas dunia ini Ya kan Tidak hanya bertanggung jawab Terhadap Keluarga Tapi juga bertanggung jawab Terhadap masyarakat Sesuai dengan Hadis yang saya sampaikan tadi Jadi Kalau bicara untuk berbuat Bagi orang banyak Kalau posisi kita Tidak punya jabatan Kita bisa membantu masyarakat Tetapi mungkin tidak maksimal Contoh Ya kan Sekaya apapun orang di Jambi ini Paling-paling Untuk Menghibahkan sebagian dari hartanya Untuk kepentingan agama Untuk kepentingan masyarakat banyak Itu saya pikir masih terbatas Ya Paling-paling Kalau ada jalan rusak Mungkin nyumbang Satu atau dua truk batu Untuk jadi bahan timbunan Ya kan Kalaupun mungkin ada Acara maulid nabi Acara israt mirat Kita nyumbanglah Satu dua juta Ya kan Kalaupun ada mungkin Apa nama Pembangunan pesantren Kita nyumbanglah mungkin Lima sepuluh juta Ya kan Tetapi dengan kita punya jabatan Ya Contoh tahun ini saja Karena saya sekarang masih aktif Ya di Ngota DPR Provinsi Jambi Oke Karena di Jambi ini Ada program Bantuan Tempat ibadah Ya Dan Kita tahu bahwa Finalnya anggaran Itu ada di ruang banggar DPRD Provinsi Jambi Ya Itu rapat antara eksekutif dan legislatif Dan banyak teman-teman Bukan saya sendiri Teman-teman Ngota DPR Provinsi Yang menyetujui anggaran Untuk Dihibakan Ya Ketempat pendidikan-pendidikan Ya Macam tahun ini saja Saya minggu lalu Berkeliling di Jambi ini Menyerahkan bantuan Dari Pembangunan Provinsi Jambi Yang bantuan itu Disahkan oleh DPR Ya kan Nah Ini kan Banyak yang akhirnya Kita lakukan untuk Masyarakat Dan Agama Ya Tapi kalau saya tidak punya jabatan Ya itu tadi saya bilang Paling-paling Pembangunan Provinsi Jambi Saya sumbang 5-10 juta Ya kan Kalau ada acara-cara Hari Besar Islam Ya kan Sumbanglah 1 atau 2 juta Ya kan Tapi dengan kita punya jabatan Beliaran Kalau kita bicara nominal Yang bisa kita bantu Untuk masyarakat Nah itu Apalagi seorang DPR RI Ya Banyak lagi yang bisa kita bantu Untuk masyarakat Nah itu akhirnya Kemenangan juga Sudah pemerintah pusat ya bang ya Ya Yang begitu luas Yang bisa dilakukan oleh Pemerintah pusat Kalau sebenarnya bisa kita suarakan Kepentingan-kepentingan itu ya Ya Makanya berarti ditolak dari itu Makanya begitu Saya mengizinkan Saya kembang Saya minta Restu dari orang tua Ya kan Kemudian dengan keluarga Keluarga besar Dan akhirnya saya Bersama dengan keluarga Memutuskan Merestui saya Untuk menjalankan diri Menjadi anggota DPR RI ini Walaupun konsekuensi Kalau saya menjadi anggota DPR RI Banyak hal sebenarnya Karena memang Kantornya ada di Senayan Di Jakarta Asalnya keluarga saya ada di Jambi Itu konsekuensi dari pilihan Ya Karena sebagian orang bijak Mengatakan hidup itu pilihan Ya Betul Nah Terus sama keluarga dekat Istri anak-anak saya Saya pikir itu Apakah Senana juga Bang Dengan Seperti yang Abang bilang Di awal tadi Bahwa Untuk menjadi anggota DPR RI itu Kalau menjangkau Untuk meng-cover semuanya Tidak mungkin Untuk desa saja butuh seribu hari lebih Seribu parasunan hari lebih Bang Itu kalau mau datang tiap hari Artinya disitu ada juga jaringan Kolega Kemudian mungkin Komunitas-komunitas Nah Apakah hal yang sama juga Yang diterima oleh Jaringan-jaringan Abang ini tadi Untuk dukungan kepada Abang Untuk menuju Senayan itu Ya itu yang saya bilang dari awal tadi Tentulah Dengan majunya Saya menjadi calon anggota DPR RI Tentulah dengan semua perhitungan Ya Yang pertama Masalah keluarga sudah Kemudian masalah kolega Ya Saya ini Di politik ini Saya pernah menjadi anggota DPR RI Di kabupaten 2 periode Kemudian sekarang Saya menjadi anggota DPR RI Provisi Jambi Yang 2 periode di kabupaten itu Bang 2 periode kabupaten ini Mulai dari tahun 2019 Kemudian 2000 Sebelum 2019 2014 2019 2019 2019 2024 Abang sekarang di provinsi ya 2019 2024 Mungkin yang di provinsi Bang ya Sebelumnya itu Mungkin Sekarang ini 2024 2019 2019 2014 Ya kan 2014 Jadi 2009 Dari 2009 Bang ya Ya dari 2009 Oke oke Dua periode di kabupaten Dua periode di provinsi Sekarang sebegitu di provinsi Menuju ke Senayan Ini yang berkaitan dengan kolega Bang tadi Berkaitan dengan kolega Saya di partai sekarang Menjawab Sekretaris wilayah DPB-Persi Jambi Kebetulan ketua kami Tidak lagi mencalonkan diri Ya kan Maka dalam struktur partai Untuk DPB Jambi Saya mencalonkan diri Menjadi Mata DPR RI Oke Dan insya Allah Kadir-kadir partai DPB Jambi ini Ya sebagian besar Mendukung saya lah Oke Walaupun memang Di PKB itu tidak ada Keharusan Harus mendukung ini Mendukung ini Tidak Semua kadir PKB itu Boleh mendukung Siapapun yang penting Calon dari PKB Nah itu Ya kan Dan ini yang penting Karena memang Di struktur partai Saya ini kan cukup lama Pak Di Jambi ini Jadi hubungan emosional saya Dengan beberapa Kadir partai ini Cukup erat Ya Maka akhirnya memang Sebagian besar ya Kadir-kadir PKB di Jambi Kemudian Kadir-kadir partai Di pengurusan Tingkat kebuatan kota Itu banyak yang mendukung saya Pada saat ini Ini masalah struktur partai Kemudian masalah Basis masa Ya Masis masa Karena memang Waktu saya mencalonkan diri Menjadi Kota DPR Provinisi ini Untuk Dapil Batang Hari Menurut Jambi ini Saya memperoleh suara terbanyak Dari semua Kompetitor saya Dari seluruh partai Ya Saya memperoleh suara terbanyak Dari semua kompetitor Dari seluruh partai Dan ini Menjadi modal awal ya Modal awal Untuk akhirnya saya Maju di DPR RI Kemudian dari itu Saya ini Punya basic juga pelaku usaha Ya kan Pelaku usaha Karena saya banyak teman-teman Yang Sesama owner sih Sebenarnya Yang memiliki perusahaan-perusahaan Yang ada di Jambi Ya kan Dan semuanya itu Punya karyawan Ya kan Punya karyawan Dan ini memang Kita manfaatkan Memang untuk itu Walaupun Ini kan karena memang Karyawannya Juga punya hak suara Ya kan Jadi itu saya sampaikan Dan saya juga Dapat dukungan Dari teman-teman Yang Untuk bone Mempunyai basic Seorang pengusaha Ya kan Satu pengusaha Mungkin punya karyawan Ratusan orang Ya kan Dan Saya berteman baik Dengan teman-teman ini Yang punya usaha Kalau pertemanan yang terbangun Tidak mungkin bisa masuk ke itu Bang ya Ya Sudah biasa Ya jadi Menariknya ini kan Banyak yang Menjadi sumber Dukungan nih Dan Tentulah Optimisme Pasti terbangun Dan itu yang membuat Hari ini masih Terus bergerak ya Bang Untuk menuju Senayan tadi Nah ini Yang gak kalah pentingnya juga Bang Ruang gerak Yang Abang lakukan Tentu Tidak terbatas Di hitungan 24 jam nih Nah kami pengen tahu juga Gimana Abang mengatur itu Kok fresh terus Kok segar terus Nah kebetulan Di depan ini Beliau ini termasuk Tamu rutin nih Kadang malam Kadang siang Dan setiap kali datang kemari Itu pasti dari lapangan Nah itu gimana Bang Karena Saya melihat Fresh terus gitu Nah saya yakin Pemirsa juga pengen tahu nih Gimana Abang mengatur itu Masalah manajerial sebenarnya Oke Manajerial Saya punya banyak profesi Yang pertama Saya seorang politikus Oke Kemudian saya seorang pebisnis Oke Ya Dan sekarang yang tidak kalah pentingnya Saya sekarang disibukkan Dengan proses pencalonan ini Ya Nah Ini tentang Mekanisme kerja Sebenarnya Iya kan Saya punya beberapa usaha Disitu kadang-kadang Kita sulit ya Move on ya Kadang-kadang kita melakukan usaha Kadang-kadang Kita contohkan begini Pengelolaan depati ini Pengelolaan depati ini Pengelolaan depati ini Sekarang Ownernya depati ini Ya kan Kemudian Merangkap pengelola Pelaksananya Ya kan Dan ini yang memang harus kita Betulkan dulu nih Ya kan Nah Kalau kita untuk ingin menjadi besar Usaha kita itu Yang pertama Owner depati ini Harus membuat Suatu manajemen Ya Manajemen pengelolaan depati Ya Sehingga Usaha ini berjalan Tanpa ada kita disitu Oke Ya kan Nah ini yang penting Ya kan Kalau kita lihat Coba kita perhatikan Banyak usaha Yang mini market Kita perhatikan Ada apa mart Kemudian ada indomart Ya kan Sekarang kita pertanyaan Apa ownernya ada disitu Tidak pernah ada Tidak pernah ada Ya kan Tapi jalan Kenapa berjalan Ya kan Ini sistem Ya kan Nah ini harus kita lakukan Ya kan Cuma kadang-kadang Kita ini susah Untuk beralih Ya kan Nah itu bedanya Ya kan Antara pengusaha Ya kan Dengan Kalau orang Jambi ini Bilang toke ya Ya toke Ya kan Ya tak Pemilik usaha Ya kan Tau gak bedanya itu apa Kalau toke itu Pemilik Kemudian pengelola Ya kan Ini include jadi satu nih Oh Oke Ya kan Tapi kumpul kesehatan Tidak seperti itu Dia punya usaha Dimanapun yang ada Di bumi Indonesia ini Ya kan Ownernya Entah dimana-mana owner Entah itu di Jakarta Entah itu di Singapura Ya kan Entah itu di Amerika Tapi usaha berjalan Yang udah maju gitu Nah macam mana Yang Mekdi Ya kan Siapa pemiliknya itu Gak pernah tahu gitu Gak pernah tahu gitu kan Ya kan Tapi berjalan Nah ini yang harus Diterapkan Kalau kita ingin besar Ya Maka terkait dengan Abang tadi itu Jadi abang punya Beberapa usaha Yang manajemennya Sudah terbentuk Ya kan Apa yang penting dari Usaha itu Berlangsung Berjalan Sesuai dengan Apa yang kita mau Yang pertama Sistem Memang harus kita Buat dulu Itu yang kita sebut Dengan standar Operational Procedure SOP SOP Kemudian di samping SOP Kita masing-masing Jabatan Dan jabatan Usaha kita itu Kita harus tetapkan Job description nya Job description Ya kan Ya kan Kewenangan Ya kan Yang dimiliki oleh Masing-masing jabatan Tinggal lagi kita kontrol Ya kan Maka saya tinggal lagi Lima laporan sekarang Lima laporan Tapi kalau kita bicara Saya pengelolanya Saya pemiliknya Saya harus ada situ Setiap hari Ya paling-paling Kita bisa ngurus Satu usaha Ya kan Bagaimana kita ingin besar Kita harus punya banyak usaha Ya kan Nah pertanyaannya Bagaimana usaha banyak Ini bisa berjalan Sesuai dengan apa yang kita mau Ya kan Maka sistem Ya Begitupun dalam hidup Sebenarnya Ini juga seperti itu Karena saya Saya sampekan Saya ini ada beberapa profesi Yang saya lakuni Ada politikus Ada pengusaha Ya kan Dan Apa namanya Kemudian Dari politikus Saya dari struktur partai Ya kan Kemudian saya juga Anggota PR Provinsi Jambi Dan semua itu Harus saya kerjakan Ya kan Sekali jalan Sekali jalan semuanya Dan pertanyaan Bagaimana itu berjalan semuanya Mulai dari Manajemen waktu Ya kan Nah ini harus kita Kita perhatikan Kemudian sistem Ya Yang ini harus kita Laksanakan Kita diberi Tuhan Hidup ini Semua orang Punya Dua hal Untuk menganalisa Mengevoluasi Semua apa yang kita lihat Semua apa yang kita dengar Dan semua apa yang kita Kerjakan Nah ini Kadang-kadang kita ini Selipnya disitu Kita lebih Mengedepankan Feeling Daripada logika Ya kan Apa yang saya maksud disitu Kadang-kadang kita Mengambil keputusan Yang keliru itu Karena kita lebih Mendepankan feeling Ya Bukan logika Contoh gini Lindo ini punya kawan nih Punya kawan Mungkin punya kawan Akrab dari kecil Keluarga lagi Ya kan Tumbuh bersama-sama Dalam proses Itu Kamu berdua Tak pernah Saling menyakiti Tak pernah Saling mengecewakan Ya kan Ini dua ni Saudara Tumbuh bersama Kawan dekat Ya kan Suatu saat Ya kan Dindo ini Balik kampung nih Ceritanya Balik ke Sarolangun Ya kan Balik dari Sarolangun Balik ke Jambi Ya Dindo ngomong Sama kawan dekat ini Lur Saya tadi di Sarolangun Ngeliat air itu Hanyutnya kulu Ya kan Secara logika Itu tidak masuk akal Ya kan Tetapi kawan ini Mau tidak percaya Dindo tidak pernah Ngecewakan dia Tidak pernah bohong dia Ya kan Ya kan Nah ini masalah apa Keputusan yang diambil Kawan ini tadi Apakah percaya Dengan cerita Dindo tadi Ya kan Mau percaya Tidak logis Ya Ya kan Tidak mungkin Ngeliat dulu ya Tidak mungkin kan Tapi Mau Tidak percaya Dindo tidak pernah Ngecewakan dia Tidak pernah bohong dia Hubungan selalu baik Bertahun-tahun Tumbuh besar bersama-sama Ya kan Ini kan pilihan Yang cukup rumit Sebenarnya Ya kan Maka saya bilang tadi Dua hal itu Kalau saran abang Tetap mengedepankan logika Mungkin Dindo salah tengok Air itu tadi itu Ya kan Pas dipusaran air Kan aduh Kadang-kadang air itu Seperti hari ini Salah tengok Jadi informasi itu Disampaikan sesuai Apa yang Dindo tengok Ya kan Nah tapi kita sebagai Penerima informasi Ya kan Tetap baru pakai logika Makanya sekarang Ya Banyak Investasi bodong Yang akhirnya menjadi korbannya Masyarakat kita Ya Ya kan Ya bang Banyak Kalau kita bicara logika Kita kaitkan dengan ilmu ekonomi Ada nih informasi Kawan kita Nah kan Ini investasinya Akan dikasih keuntungan 10% Ya kan Lembaga keuangan Indonesia Ini Bank Ya Bunga deposito Bunga deposito Saja tidak sampai Sebesar itu Ya kan Yang jelas Sistemnya Badan hukumnya Ya bang Logikanya Dimana Logikanya Kalau lah Apa yang ditawarkan Oleh investasi ini Lebih besar dari Bunga bank Ya kan Dengan cara Menembesitokan Uang kita Ya kan Pinjam aja Uang bank Banyak Taruh disini Ya kan Kita tinggal lagi Bayar bunga bank Bunga bank Anggap 10% Pertahun Nah ini Nawarkan 10% Sebulan Ya kan 120% Setahun Logikanya Kayak gitu Ya kan Tapi karena Kita lebih Memakai piling Wih Kamanya untungnya Rasu-rasunya Ya kan Nah itu yang Membilang masuk Tadi Jangan pernah Mengedepankan Piling perasaan Kaltanaji wasihab Kecuali Urusan cinta Dan Ternyata jasihab Berarti Cukup Anu bang ya Cukup Bagi abang Dalam manajemen Semua ini Ada keseimbangan Dari beberapa Profesi yang abang Jalankan tadi Pengusaha Politisi Termasuk Keluarga juga Menjaga hubungan Baik dengan kolega Nah itu Seiring sejalan semuanya Dan Pada posisi ini Garis bawah Dari beliau ini Adalah Ngedepankan logika Masuk di akal Intinya bang ya Kalau tidak masuk di akal Mungkin kita kasihlah Masukan Seperti yang kasih contoh Tadi itu Asik juga Kawan tidak pernah Ada masalah Seiring sejalan Baik Tidak pernah ngicu Pas balik-balik Ngasih informasi Yang tidak masuk di akal Itu susah nih Pilihannya nih Ya tetap Sulit bang Satu-sit kawan gitu Sementara informasi Yang disampaikan tadi Tidak masuk di akal Masuk analoginya bang Tapi intinya disini adalah Bagaimana menjaga sesuatu itu Dengan pertimbangan Dengan akal Dengan logika bang ya Oke Pemirsa ini adalah Pembicaraan yang Asik Menarik Dan Saya yakin juga cukup Humanis Karena Sulit menjaga Keseimbangan dengan Profesi yang tadi Abang sampaikan ini Karena perusahaan Dengan Berusaha Atau mempunyai perusahaan Dengan politik Itu Satu hal yang Ya butuh keseriusan Kedua-duanya Tapi beliau menyampaikan Karena sudah Adanya sistem Adanya manajemen Itu bisa berjalan Dengan sendirinya Dan Perusahaan maju Sudah seperti itu Pada kursi sekarang ini Dan beliau hari ini Memfokuskan untuk Menjalankan di politik Senayan dalam berjuang Kalau anggota DPR Profesi sudah duduk Bahkan mungkin Akan berakhir Masa jabatannya Sementara perjuangan Menuju ke Senayan Itu masih panjang Dan ini masih Menunggu waktu Kalau kita hitung 31 hari lagi tuh bang Ke menuju 14 Februari 2024 Oke Jangan kemana-mana Kita masih ada Satu segmen lagi Yang akan disampaikan oleh Bang LVD kita Kepada kita semua nanti Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa Tempat rasa ini Sudah lebih kurang Satu jam Kita Ngobrol asik Sama Bang LV Ternyata Waktu satu jam Itu gak begitu terasa Terbukti tadi Satu segmen Satu pertanyaan Bang LV sapu semuanya Dan itu detail Dan ini juga Memberikan Keyakinan Bahwa Beliau Mempunyai Keseriusan Menuju Ke Senayan Dan kita juga Sudah sampai pada Segmen terakhir Terkait dengan Orasi ini Dan kita akan Berikan kesempatan Kepada Bang LV Sina Untuk menyampaikan Closing Statement Bang Di program orasi ini Kepada pemirsa Dan Kami persilakan Terima kasih Yang pertama Saya ingin Sampaikan Kepada seluruh Warga Jambi Nanti Pada pemilu Yang akan dilakukan Pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 Supaya Jangan ada yang Golput Oke Ayo kita bersama-sama Datang ke TPS Memberikan hak suara Kita Untuk memilih Salon pemimpin Kita ke depan Kemudian Pada pemilu Nanti Ada lima Macam Pemimpin Yang kita pilih Yang pertama Pemilih Presiden Yang kedua DPDRI Yang ketiga DPRRI Yang keempat DPRD Provinsi Kemudian yang kelima DPRD Kabupaten Kota Ayo kita bersama-sama Datang ke TPS Untuk Memilih Siapa yang Paling pantas Dan paling layak Menurut Anda masing-masing Menjadi Pemimpin kita Kedepat Kemudian Untuk Masalah Budaya Ya Karena Memang kita ketahui Sebelum-sebelum ini Sebagian Sebagian Calon pemilih Di Jambi ini Masih Berprinsip Wani Piro Ya Dan ini Kita ubah ke depan Ya Karena Kalau kita masih Berprinsip seperti itu Kita tidak akan pernah Mempunyai Pemimpin Yang berkualitas Dan amanah Ya Karena apa Karena Kalau kita contohkan Seandain kita Kita dihadapkan Dengan dua pilihan Ada satu Pemimpin Calon pemimpin Yang berkualitas Secara intelektual Kemudian orangnya baik Kemudian orangnya amanah Ya kan Orangnya beriman Ya kan Orangnya ramah Tetapi Tidak mempunyai uang Kan ini masalahnya kan Ada juga Satu lagi Calon pemimpin Yang memang Eh Ahlaknya kurang baik Ya kan Kemudian Intelektualitasnya Mungkin tidak juga Menunjang Ya kan Kemudian orangnya Sombong Lain-lain sebagainya Tapi punya uang Kan ini masalahnya Nah Kedepan kita berharap Betul-betul Di pemilu ini Menghasilkan Pemimpin Yang berkualitas Dan amanah Ya Itu harapan kita Supaya apa Supaya Jambi Kedepan lebih baik lagi Itu yang penting Mungkin itu Oke Terima kasih Bang LV Sina Sehat selalu Sukses selalu Karena 31 hari ke depan Itu semakin dekat Dan Kami juga berharap Kesehatan selalu Ada dengan abang Kesehatan selalu Ada dengan abang Kemudian Dukungan juga semakin Datang terus Sehingga yang Diniatkan dan Dicitak-citakan Bisa Tercapai Oke Pemirsa Berbagai upaya Sudah dilakukan Niatan Sudah diitiarkan Ihtiar Sudah dilaksanakan Sesuai dengan Kemampuan secara maksimal Tinggal lagi Hasilnya nanti Akan dibuka Pada tanggal 14 Februari 2024 Di TPS Dan Saya sepakat Dan senada Dengan yang disampaikan Beli bang LV Sina Jangan golput Kemudian Jangan wani biro Karena itu akan Sangat merusak Sistem demokrasi kita Dan Pemilu Itu adalah Sarana menegakkan Kedaulatan rakyat Kita memberikan Daulat kepada orang Yang paling kita percaya Dan itu adalah Hak hakiki Yang paling azazi Dari setiap warga negara Di bumi Indonesia ini Demikian terima kasih Jangan kemana-mana Dan tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Terima kasih 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 Terima kasih